Ketika ini Sekarang kita akan pergi Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 525 Sampai 530 Atau episode 555 Sampai 556 Dan tak bosan-bosannya Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya Untuk adegan dalam video dengan alur cerita Akan sangat berbeda Baiklah Tidak usah basa-basi berlama-lama Siapkan kopi dan teman-temannya Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya Di episode sebelumnya Lu Feng yang terus-terusan diburu Oleh ribuan prajurit tanduk berdarah Dengan dibuatkan jaring yang semakin mengecil Dan sudah hampir mengurung Lu Feng Saat ini Lu Feng masih menantikan kedatangan tubuh Mosanya Sementara itu di tengah sibuknya penyergapan terhadap Lu Feng Prajurit yang terdekat dengan pangeran Memberikan laporannya Yang mulia Dua lingkaran akan segera bertemu Dan makhluk ras lain itu Tidak akan bisa berhasil untuk melarikan diri Kedua ksatria semesta menantikan hasilnya Pangeran mengangguk ringan dengan senyum di wajahnya Seperti tikus dalam perangkap Ini adalah perjuangan terakhirnya Perjuangan penjajah yang abadi Membuat pangeran merasa senang Kamu benar-benar tidak ingin mati Bukan pikir sang pangeran Jika tidak Kamu tidak akan melakukan perlawanan seperti itu Setelah mengetahui bahwa Kamu saat ini berada di jalan buntu Sayangnya Pada akhirnya kamu akan berada di tanganku Gumamnya Dan aku akan melihat keterampilan apa yang kamu miliki Sang pangeran sangat ingin bertempur melawan Lu Feng saat ini Dia tidak pernah bersenang-senang dalam sepanjang hidupnya seperti sekarang ini Lu Feng menatap langit Dan ketakutannya berubah menjadi kegembiraan Karena saat ini Ada sosok di langit berteleportasi dan terus berkedip Dan kemudian dia segera turun dan berhenti Itu adalah tubuh Mosa Akhirnya tiba Lu Feng merasa lega dan pergi ke cincin dunia tubuh Mosa Tubuh Mosa bergetar Dan udara hitam melonjak Itu berubah menjadi pejuang abadi asli Dengan tubuh merah dan tanduk berdarah Bahkan auranya disalin dari salah satu pejuang abadi Yang mengejar Lu Feng ketika ia pertama kali masuk ke sembilan dunia yang terpencil Selama lebih dari sehari Aku melakukan teknik bakat itu lebih dari seratus kali Kata tubuh Mosa Dan aku sangat lelah Tekanan prajurit pribumi Mosa akhirnya dikurangi Dia terlalu lelah dari hari yang lalu Karena dia tidak bisa beristirahat sedikitpun Bahkan seorang ksatria alam semesta tidak akan tahan dengan rasa letih yang seperti itu Lu Feng memiliki kemauan yang tidak menurun Dan bersama dengan keinginannya untuk bertahan hidup Dia mampu melakukannya Aku akan membutuhkan waktu sekitar 11 menit Dan pengepungan batin akan tiba lebih cepat Prajurit asli Mosa tersenyum Sayangnya, kamu terlambat Prajurit di lingkaran dalam dan lingkaran luar cukup dekat Dan mereka masuk untuk menyelesaikan tahap akhir dalam proses menjebak Lu Feng Di langit, sang pangeran melayang, menghadap ke tanah yang tak berbatas Semua prajurit membungkuk kepada pangeran Untuk menunjukkan rasa hormat ketika mereka melihatnya Hahaha, kekekangan terakhir Setiap inci dari ruang ini akan ditempati oleh prajurit aku segera Mari kita lihat ke arah mana dia dapat berlari Sang pangeran sangat gembira Namun setelah hanya 20 menit Yang mulia, tim aku sudah mencari kemana-mana Salah satu jenderalnya melaporkan Kami tidak menemukan ras lain yang kuat itu Tim aku juga tidak menemukan ras lain Lapor yang lain Kami tidak menemukannya Kata yang ketiga Para jenderal segera melapor ke pangeran Apa, bagaimana mungkin Pangeran itu berteriak pada para jenderal di dunia maya Yang mulia, kami menemukan 83 tersangka saat mencari Dan para pejuang kami yang sekarat bersama-sama merangsang energi sembilan dunia yang terpencil Yang dapat membunuh bahkan seorang kaisar puncak Mungkin ras lain yang abadi tersebut Sepertinya sudah mati Ya, yang mulia Kami telah menemukan tersangka juga Dia kuat dan meninggalkan banyak barang berharga setelah jatuh Dia mungkin orang yang kita cari Sepertinya dia pasti yang itu Kata jenderal lain yang setuju Laporan dari sembilan jenderal semakin membuat marah sang pangeran Tidak, itu tidak mungkin dia Pangeran meraung Laporan paling awal mengatakan bahwa orang ini bahkan lebih cepat daripada pejuang abadi tingkat kapten Dia bukan makhluk luar biasa pada umumnya Tapi kami tidak menemukan ras lain Lakukan terus pencarian Temukan dia dengan segala cara Baik pangeran Sembilan jenderal ksatria alam semesta Hanya bisa mematuhi perintah pangeran yang marah Namun, tidak peduli seberapa hati-hati mereka memeriksa lingkaran yang dibuat oleh pasukan mereka Mereka tidak dapat menemukan Luo Feng Tentu saja kamu tidak dapat menemukan aku Pikir tubuh Mosa Yang menyamar sebagai pejuang abadi asli Aku salah satu dari kamu sekarang Ketika seratus juta prajurit terus mencari di bawah perintah pangeran yang marah Tubuh Mosa terbang jauh Setiap prajurit bertanggung jawab atas satu area Aturan yang sama berlaku untuk bentuk prajurit asli tubuh Mosa Tetapi alih-alih mencari Ia hanya terbang semakin jauh tanpa berbalik Tidak peduli seberapa keras sang pangeran meraung Tidak ada prajurit yang bisa menemukan Luo Feng Pada akhirnya, sang pangeran dengan enggan memerintahkan para pejuang untuk kembali ke posisi semula Prajurit asli Mosa tidak terburu-buru Dengan tubuh Mosa, aku bisa menyembunyikan aura dan mengubah identitasku Pikirnya Mereka tidak akan dapat menemukan aku Selain itu, bahkan jika mereka menemukan aku Domain teknik bakat aku dapat melarikan diri dari bahkan ksatria semesta Tubuh Mosa percaya diri karena suatu alasan Karena para ksatria alam semesta tidak dapat berteleportasi di dunia sembilan yang terpencil Makhluk-makhluk besar tidak bisa berteleportasi sendiri Tetapi tubuh Mosa bisa melakukan domain teknik bakatnya Siapa yang mungkin bisa menyusul tubuh Mosa? Tubuh Mosa terbang di langit untuk waktu yang lama Akhirnya menemukan beberapa pejuang pribumi dalam perjalanannya Tetapi tidak satupun dari mereka yang mencurigainya Mereka tidak punya alasan untuk mencurigai sesuatu yang luar biasa Dia memalingkan muka Kota adat yang sepi, katanya Bahkan tidak ada tembok di sekitarnya Ada banyak bangunan di luar kota Di dalam semua tempat tinggal Banyak makhluk asli dengan tubuh merah Dan tanduk berdarah Satu-satunya tembok adalah Yang mengjulang memisahkan bagian dalam kota dari yang lain Luo Feng menduga bahwa beberapa manula dan makhluk besar Tinggal di pusat kota Luo Feng berjalan dengan tenang melalui sembilan dunia yang terpencil Sebuah dunia yang penuh dengan makhluk yang mencarinya Banyak makhluk asli tinggal di gedung-gedung di sekitarnya Dan mereka semua memiliki tubuh merah dan tanduk berdarah Beberapa adalah bayi yang hanya mencapai lutut Luo Feng Berlarian di tanah Beberapa anak yang lebih besar sudah berkelahi Bayi-bayi itu berada di tingkat pelancong bintang Dan orang dewasa secara otomatis adalah penguasa sektor Pikir Luo Feng melihat sekeliling Hampir semua makhluk asli pada ketinggian normal adalah penguasa sektor Tidak heran ada begitu banyak penguasa sektor mengejar aku Ras pribumi ini memang kuat Jauh lebih kuat daripada ras binatang bertanduk emas Ini mungkin memenuhi syarat sebagai salah satu ras paling kuat di alam semesta Tiba-tiba, dia mendengar suara Tiga bayi asli terbang dan bermain-main Mereka terbang dengan cepat dengan kekuatan tingkat bintang perjalanan mereka Dan tanduk kecil berdarah itu mai sangat imut Aku lahir di laut leluhur Kamu harus menganggap aku sebagai pemimpin kamu Kamu memang lebih berbakat karena kamu menyerap esensi dan dilahirkan di laut leluhur Tapi itu tidak berarti kamu paling kuat Kami lahir di laut kerajaan Tetapi kami masih lebih kuat dari kamu Kamu tidak mau menurutiku Kalau begitu aku akan mengalahkanmu sampai kamu mau melakukannya Apakah kamu pikir kami takut padamu Ketiga bayi itu terus menyerang satu sama lain Dengan ancaman saat mereka bermain-main Luo Feng berpikir dalam hati Mereka terlihat seperti bayi Tetapi mereka secara alami cerdas Seperti binatang bertanduk emas Mungkin mereka dapat menyaingi remaja manusia Lahir di laut leluhur Lahir di laut kerajaan Menyerap esensi di laut leluhur Pikiran membanjiri pikiran Luo Feng Apakah itu berarti makhluk-makhluk asli itu tidak dilahirkan darbi seorang ibu Seperti manusia juga Kedengarannya benar Mereka adalah bentuk kehidupan berbasis energi Dan bentuk kehidupan energi sangat berbeda dari yang lain Tampaknya beberapa makhluk asli lahir di laut leluhur Sementara yang lain lahir di laut kerajaan Laut leluhur terdengar lebih unggul Laut kerajaan Dalam perjalanan ke sini Aku bertemu makhluk-makhluk asli lainnya Aku pernah mendengar tentang pangeran ini Memimpin lebih dari 100 juta prajurit Yang mencoba menangkap aku Sang pangeran sudah berstatus tinggi Pasti ada raja atau kaisar di atasnya Berbagai pertanyaan muncul di benak Luo Feng Makhluk-makhluk asli memberi hormat kepada Luo Feng ketika mereka melihatnya Luo Feng tahu bahwa di dunia asli ini Makhluk besar yang abadi sangat dihormati Sementara itu di kota kuno yang mengjulang tinggi Terdapat tempat tinggal penduduk pribumi yang tak terhitung jumlahnya Kota kuno ini jauh lebih besar daripada yang dipandu Luo Feng Itu adalah rumah sang pangeran Serta beberapa jenderal ksatria tingkat semesta yang memiliki istana di seluruh kota juga Sang pangeran berjalan ke istana besar Mengerutkan kening Dan mengepalkan giginya Sialan Geram sang pangeran Merasa geram Semua pelayannya dengan cepat melarikan diri Dan dia adalah satu-satunya di istana Mereka takut untuk hidup mereka Mereka tidak tahu mengapa pangeran mereka sangat marah Tetapi dia sudah mengeksekusi tiga pegawainya Mereka berani menertawakanku Hanya karena kamu menjadi seorang ksatria alam semesta lebih cepat dariku Dan mereka berpikir bahwa pejuang abadi dari ras lain tidak dapat melarikan diri Menurut mereka aku berhalusinasi Sang pangeran mengertakan gigi lebih keras Sebagai makhluk tertinggi di dunia ini Bahkan para ksatria alam semesta memuja dia Hanya saudara-saudaranya yang berani memprovokasi dia Ke 108 saudara itu terus-menerus bersaing satu sama lain Dan kegagalannya untuk mengepung Dan menjebak penyusup yang tidak bisa mati tidak bisa dirahasiakan Karena itu, dia diejek tanpa ampun Aku tidak salah, aku benar Sang pangeran melambaikan tangannya Pintunya tertutup Para pelayan di luar tidak berani bersuara Di istana, lampu merah meredup di pilar besar Merendam seluruh istana dalam cahaya merah Ayah, ayah Sang pangeran mengangkat kepalanya dan berteriak Tolong tunjukkan, ayah Sebuah kekuatan tak terkalahkan meresap ke istana Dan energi sembilan keterpencilan dunia mulai berkumpul Para pelayan di luar bahkan tidak menyadari pergerakan di dalam istana Ketika energi sembilan dunia sepi berkumpul Membentuk wajah besar dan buram Anakku, kata kepala raksasa, menatap pangeran Ayahku, kata sang pangeran, memberi salam hormat Kemudian dia mulai mengeluh Aku memimpin seratus juta prajurit untuk mengepung dan menekan pengganggu abadi dari ras lain Dan prajurit aku membunuh banyak budak yang abadi Namun pengganggu yang abadi pasti masih hidup Aku bahkan bertanya kepada 300 pejuang abadi Yang menjaga pusaran sembilan yang terpencil pada saat itu Mereka yang mengejarnya mengatakan dia sangat cepat Para budak yang terbunuh sesudahnya tidak seperti itu Ini menegaskan kecurigaan aku Tapi, pangeran mengepalkan giginya untuk mencegah dirinya tergagap Karena frustrasi Kepala raksasa memandang ke bawah Dan berkata dengan suara apatis Tapi alam semestak satria di bawah kamu Dan saudara-saudaramu Semua berpikir kamu berhalusinasi Bukan Ya, kata sang pangeran Tapi, kamu tidak salah Kata kepala raksasa itu Tapi mereka juga tidak Sembilan energi dunia yang terpencil tidak dapat mendeteksi pengganggu ini Dan itulah sebabnya mereka berpikir kamu berhalusinasi Kepala raksasa itu menatap sang pangeran Tapi penyusup itu memang masih hidup Hidup, benarkah? Pangeran sangat gembira Aku tahu itu Aku tahu dia luar biasa saat aku mengetahui kecepatannya Luar biasa Memang Kata kepala raksasa itu dengan dingin Bagaimana dia bisa melarikan diri dari pasukanku? Tanya sang pangeran Dia ingin tahu tentang hal itu Dan itu juga merupakan masalah Yang paling banyak ditanyakan oleh kakaknya Di bawah energi sembilan dunia yang terpencil Ras lain tidak bisa melakukan apapun Kecuali menunjukkan diri Kata kepala raksasa itu Namun dia menghindari upaya tentara untuk menemukannya Bagaimanapun Tampaknya dia sudah terbunuh Kamu mengklaim bahwa dia masih hidup Jadi izinkan aku bertanya kepada kamu Bagaimana kamu menduga bahwa dia telah pergi Sang pangeran bingung Karena dia bisa menyamar Kata kepala raksasa itu Menunduk Dia bisa menyamarkan dirinya sebagai makhluk ras sembilan keterpencilan aku Ah, kata sang pangeran Dia bersemangat menemukan jawaban Meskipun dia merasa sulit untuk percaya Lalu, kalau begitu kita perlu membunuhnya sekarang Bagaimana kita bisa membiarkannya berkeliaran dengan bebas Jika dia bisa menyamarkan dirinya sendiri Kepala raksasa itu mendengus Dan sang pangeran terdiam Meskipun ayahnya merawatnya dan saudara-saudaranya Dia pada dasarnya dingin dan acuh-ta'acuh Sudah cukup baginya untuk merawat anak-anaknya Namun, jika para pangeran berani bertanya terlalu banyak tentang ayah mereka Mereka akan dihukum Berlatih lebih keras Kata kepala Jika kamu bisa menjadi ksatria alam semesta seperti saudara-saudaramu Aku bisa membawamu keluar untuk bertualang Dengan itu, kepala raksasa itu menghilang Sang pangeran mengambil napas dalam-dalam Betapa beruntungnya, bumamnya Sang pangeran masih panik Menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang tidak pantas Dia dengan cepat menutup mulutnya Kata-kata ceroboh seperti itu adalah alasan hukuman Kesatria alam semesta, katanya Aku akan mencapainya Agresi memenuhi mata sang pangeran ketika dia memikirkan hal ini Itu adalah tekat yang datang dari tak terbatas represi Tak satu pun dari pangeran diizinkan Keluar dari sembilan dunia yang terpencil Kecuali mereka menjadi ksatria semesta Sementara itu Luo Feng berjalan di antara gedung-gedung Dia melihat sekelompok bayi lain bermain di depannya Kemarilah Luo Feng melambai pada salah satu dari mereka Dia adalah yang paling gembira Dan tampaknya pemimpin kelompok itu Bayi itu berlari ke arah Luo Feng Dan memberi salam Salam? Abadi Luo Feng nyengir Apakah kamu lahir di laut leluhur? Ya? Jawab bayi itu dengan malu-malu dan menyentuh tanduknya Luo Feng mengangguk Berdasarkan apa yang telah ia pelajari sejauh ini Makhluk asli yang lahir di laut leluhur secara alami lebih kuat daripada yang dilahirkan Di salah satu lautan kerajaan Secara umum Siapapun yang lahir di laut leluhur secara otomatis adalah pemimpin Ceritakan tentang laut leluhur Kata Luo Feng Seorang pejuang abadi yang belum pernah ke laut leluhur Bayi itu tampak bersemangat Lalu melanjutkan Laut leluhur berada di luar dunia kita Bahkan jika kita dilahirkan di laut leluhur Kita tidak dapat kembali begitu memasuki dunia ini Hanya jika kita menjadi abadi Kita memiliki kesempatan untuk pergi ke laut leluhur melalui sembilan pusaran air Luo Feng menjadi bingung Laut leluhur Sembilan pusaran air keterpencilan Di luar Apakah ini sembilan samudera terpencil? Luo Feng tidak bisa membantu menghubungkan keduanya Laut leluhur sangat luas Lanjut bayi pribumi itu Tidak terbatas dan tepat di atas dunia kita Rumor mengatakan bahwa itu lebih besar dari dunia kita Hahaha Mereka yang lahir di lautan kerajaan tidak dapat dibandingkan dengan kita Ada 108 lautan kerajaan Tetapi bahkan lautan kerajaan yang terbesar Tidak ada bandingannya dengan lautan leluhur Bayi itu memanjakan diri dalam kata-kata agung ini Dan jelas bangga karena dilahirkan di laut leluhur Jantung Luo Feng berdetak kencang Potongan-potongan itu jatuh ke tempatnya Itu pasti sembilan samudera terpencil Sembilan ruang yang terpencil sebenarnya adalah sembilan lautan yang terpencil Dengan beberapa pulau di atasnya Dan sembilan lautan yang terpencil telah membiarkan bentuk kehidupan asli Ketika pikiran-pikiran ini membanjiri pikiran Luo Feng Dia tetap tenang di luar Mengatakan tidak terlalu buruk untuk dilahirkan di lautan kerajaan Apakah kamu pernah ke salah satu dari mereka? Bayi itu menggelengkan kepalanya Tidak pernah Dia tampaknya menganggap pejuang abadi di depannya telah dilahirkan di laut kerajaan Dan dia menambahkan Lautan kerajaan tidak buruk sama sekali Terutama yang terbesar Aku masih sangat muda Tetapi ketika aku menjadi lebih kuat di masa depan Aku bisa pergi ke sana Luo Feng tiba-tiba mengerti segalanya Dia bisa pergi ke sana ketika dia lebih kuat Pasti sulit bagi para pejuang adat ini untuk meninggalkan dunia ini Untuk melihat laut leluhur lagi Karena lebih mudah untuk melihat lautan kerajaan Mereka harus berada di dalam sembilan dunia yang terpencil Bagaimana dengan mereka? Tanya Luo Feng Memandangi bayi-bayi itu dari jauh Dia masih berada di tubuh mosanya Menyamar sebagai makhluk ras tribuni dari sembilan dunia yang terpencil Di laut kerajaan manakah mereka dilahirkan? Bei Anshel juga lahir di laut leluhur Kata bayi itu Itu memiliki sepasang mata yang cerah dan mengartikulasikan dirinya dengan baik Semua orang lahir di lautan kerajaan kecuali Bei Anshel dan aku Beberapa dari mereka dilahirkan di laut besar kerajaan Sementara beberapa di laut kecil kerajaan Tubuh Mosa Luo Feng mengangguk Berusahalah dan kamu bisa menjadi abadi di masa depan Dia menyentuh tanduk berdarah bayi dengan senyum Aku mengerti Bayi itu mengangguk Tubuh Mosa berbalik dan berencana untuk pergi Tetapi bayi itu melihat punggungnya dan menggigit bibirnya Jelas Dia menginginkan sesuatu yang lebih Bayi-bayi lain datang ke arahnya Pemimpin Kata mereka Pemimpin Bagaimana hasilnya Pemimpin Apakah pejuang yang abadi itu merekrutmu sebagai muridnya Kenapa kamu bahkan bertanya Salah satu dari mereka mengejek Pejuang abadi yang tersisa Tentu saja dia tidak merekrutnya Bayi-bayi lain mulai mendiskusikan hal ini Dahulu kala Seekor binatang bertanduk emas yang hanya anak kecil hampir menghancurkan bumi Sekarang Bahkan bayi-bayi asli ini cerdas Diam Bayi pertama berteriak dan menatap punggung Mosa dengan pahit Dia berpikir bahwa pejuang abadi menghargai dia Dan akan bersedia merekrutnya sebagai muridnya Itu sebabnya dia menjelaskan semuanya dengan penuh semangat Dia tidak berharap bahwa pejuang yang abadi Tidak bermaksud melakukan hal seperti itu Orang dewasa dari ras ini adalah penguasa sektor secara aslinya Ada banyak penguasa sektor tetapi hanya beberapa pejuang abadi Di tentara, untuk setiap seribu prajurit sektor Hanya ada satu pejuang abadi Mengingat bahwa sebagian besar makhluk tidak memenuhi syarat untuk tentara Proporsi dibandingkan dengan populasi keseluruhan bahkan lebih kecil Hanya setelah diajarkan oleh seorang pejuang abadi Yang bisa dijamin masa depan yang cerah Mengapa dia tidak merekrut aku sebagai muridnya? Apakah itu karena aku dilahirkan di laut leluhur saat ia dilahirkan di laut kerajaan? Pemimpin bayi itu menggertakkan giginya Huh, aku lahir di laut kerajaan Yang membuat aku lebih mulia Suatu hari, aku, My Seashell Akan menjadi pejuang abadi Kapten atau bahkan seorang jenderal Tubuh Mosa berkeliaran santai melalui kota asli Dia dapat dengan jelas mendengar obrolan di antara 10.000 makhluk asli Dan mengintegrasikan informasi Tiba-tiba, dia mendengar percakapan tentang 108 pangeran Tubuh Mosa, riang sesaat sebelumnya Tiba-tiba bingung 108 pangeran, dan 108 lautan kerajaan Tubuh Mosa berpikir, berdiri diam Laut leluhur dan laut kerajaan 108 lautan kerajaan dan 108 pangeran Apakah lautan kerajaan ada hubungannya dengan para pangeran? Tubuh Mosa terasa terdorong Jika lautan kerajaan dan para pangeran terhubung Maka laut leluhur harus terhubung dengan 9 guru keterpencilan Betul Guru berkata sebelumnya bahwa guru 9 keterpencilan Tidak terkalahkan dalam 9 ruang keterasingan Mungkin master 9 yang terpencil dapat memanfaatkan kekuatan di dalam 9 lautan yang terpencil Itu adalah lautan dengan diameter lebih dari 10 tahun cahaya Ini sangat kuat sehingga bahkan, mungkin menjadi saingan danau lima warna Dia benar-benar tak terkalahkan jika dia bisa menggunakan kekuatan lautan Semakin banyak tubuh Mosa memikirkannya Semakin bersemangat dia Pikiran lain melintas di benaknya Mengapa setiap pangeran berkorelasi dengan laut kerajaan? Apakah mereka dilahirkan bersama? Apakah itu berarti setiap pangeran dilahirkan dengan laut kerajaan? Jika tubuh ketiga aku bisa dilahirkan dengan laut kerajaan seperti para pangeran itu 108 pangeran Dan berdasarkan informasi aku, beberapa pangeran adalah ksatria alam semesta Beberapa pejuang abadi, dan yang lainnya adalah penguasa sektor Para pangeran memiliki darah kerajaan Dan mereka bahkan memiliki penjaga ksatria alam semesta Yang akan membuat sulit untuk mendapatkan gen mereka Jika seorang pangeran, memang, sangat berbakat Maka aku akan menggunakan bantuan yang 9 guru keterasingan Yang berhutang kepada guru aku, untuk mendapatkan tubuh ketiga aku Tubuh Mosa langsung memilah-milah benaknya Berdasarkan informasi yang ada, ini sepertinya mungkin Jumlahnya sangat cocok Selain itu, Master 9 yang terpencil tidak terkalahkan di 9 ruang yang terpencil Kemungkinan fakta-fakta ini saling berkaitan Para pangeran dapat dianggap sebagai versi yang lebih lemah dari Master 9 yang terpencil Makhluk-makhluk asli itu mengatakan bahwa para pangeran itu abadi Tubuh Mosa terus mengumpulkan informasi dengan berkeliling kota Dan menguping selama 2 hari Berdasarkan apa yang dia ketahui, anak-anak pribumi diindoktrinasi Dia mendengar komentar seperti, kamu harus setia kepada kaisar dan pangeran kamu Dan, kaisar dan pangeran itu suci, atau, berjuang untuk kaisar kamu Berjuang untuk pangeran kamu, ini adalah tugas dan kemuliaan kamu Semakin banyak informasi yang dikumpulkan Luo Feng tentang kaisar dan para pangeran Semakin penasaran yang didapatnya Akhirnya, dia memutuskan sudah waktunya untuk bertemu lagi dengan pemimpin kota kekacauan primal Sin kemudian berpindah ke alam semesta virtual, di puncak Pulau Guntur Di istana Mengjulang yang dikelilingi oleh kabut, Luo Feng melangkah masuk Guru, kata Luo Feng dengan hormat, dan dia berdiri di dalam kabut Apakah kamu mengalami masalah di sembilan dunia yang terpencil, kata suara lembut dan menenangkan Pemimpin kota kekacauan primal berjalan keluar mengenakan jubah emas Apakah kamu sudah menggunakan bantuan itu? Belum, jawab Luo Feng Oh, pemimpin kota kekacauan primal terkejut Apakah kamu didikalahkan? Aku punya tubuh mosas sekarang, kata Luo Feng Aku terjebak di sembilan dunia yang terpencil Tapi untungnya, tubuh mosaku tiba tepat waktu untuk menyelamatkanku Bagaimana dia sampai di sana? Tanya pemimpin kota kekacauan primal Apakah tubuh mosakamu terbang melalui sembilan pesaran air yang terasing? Aku pikir itu tidak mungkin Dia pergi ke sembilan dunia keterasingan Jawab Luo Feng Pemimpin kota kekacauan primal menatap Luo Feng Bingung Meskipun dia belum pernah ke sana sebelumnya Tempat itu milik master sembilan yang terpencil Langit dan tanah itu seharusnya dijaga ketat Bahkan para ksatria semesta mungkin tidak bisa masuk Tubuh mosaku cukup beruntung untuk mendapatkan teknik bakat Domain Ucap Luo Feng menjelaskan Domain Meskipun pemimpin kota kekacauan primal terkejut Dia tahu beberapa makhluk hebat tingkat ksatria alam semesta Dari klan mosak yang memiliki teknik bakat ini Lagi pula Klan mosak adalah klan reproduksi Dan beberapa informasi non rahasia sudah diketahui dunia luar Seorang makhluk tertinggi seperti pemimpin kota kekacauan primal Secara alami tahu tentang domain Domain memang mengesankan Pemimpin kota kekacauan primal mengangguk sambil tersenyum Ini cukup kuat sampai kamu menjadi master semesta Iya, Luo Feng mengangguk Pemimpin kota kekacauan primal penasaran Karena kamu memiliki tubuh mosak untuk melindungimu Seharusnya cukup mudah bagimu untuk bertahan hidup di sembilan dunia yang terpencil Lagi pula Kamu adalah pewaris sekolah dewa leluhur Dan master sembilan yang terpencil dekat dengan sekolah dewa leluhur Kemungkinan besar ia tidak akan menyerang kamu secara langsung Mengingat faktor-faktor ini Mengapa kamu disini untuk menghubungiku Tanya pemimpin kota kekacauan primal penasaran Luo Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata Aku mendapatkan daun pohon dunia seperti yang direncanakan Sayangnya, aku tidak berhasil membiarkan tubuh ketiga aku Tidak berhasil, pemimpin kota kekacauan primal menghela nafas Dia merasa kasihan pada muridnya Namun, aku telah menemukan sesuatu yang lebih menarik Luo Feng memandang pemimpin kota kekacauan primal Tetapi ragu-ragu Bicaralah, desak pemimpin kota kekacauan primal Luo Feng menatap pemimpin kota kekacauan primal Izinkan aku untuk bertanya terlebih dahulu Apa hubungan antara master sembilan yang terpencil Dan sembilan lautan yang terpencil Pemimpin kota kekacauan primal melirik Luo Feng dengan kaget Lalu berkata, itu adalah rahasia besar di alam semesta Tapi karena kamu sudah menyimpulkan sebagian darinya Aku akan memberitahumu Sembilan master keterpencilan adalah Sembilan samudera keterpencilan Dan sembilan samudera keterpencilan adalah Sembilan master keterpencilan Luo Feng gemetar, ya Tuhan Ini bahkan lebih sulit dipercaya daripada yang dia pikirkan Sembilan master keterasingan Telah menjadi makhluk yang hebat Kata pemimpin kota kekacauan primal Dia adalah sainganku Sebenarnya, dalam pertarungan satu lawan satu Dia lebih lemah dariku Jadi apa yang membuat dia menjadi saingan aku? Karena bahkan jika aku membunuhnya Dia akan dibangkitkan segera setelah itu Dengan kata lain, dia abadi Mendengar itu, Luo Feng pun terkejut Setelah master sembilan keterpencilan meninggal Kata pemimpin kota kekacauan primal Versi baru muncul Itu terjadi setiap saat Seberapa mengerikan itu Itulah sebabnya bahkan sekolah dewa leluhur Memperlakukan sembilan buru keterasingan dengan hormat Banyak masalah yang tidak bisa ditangani oleh Dewa-dewa binatang buas itu Akan diserahkan kepadanya Dia berhenti, lalu melanjutkan Kurasa tidak ada yang bisa dirahasiakan selamanya Banyak makhluk besar mempelajari Mengapatuan semesta dapat dihidupkan kembali Dengan begitu cepat Lagipula, perlu waktu lama Untuk membangkitkan tubuh sakti yang begitu kuat Telah ditemukan bahwa setiap kali dia mati Sembilan lautan terpencil melahirkan Seorang guru sembilan terpencil yang baru Sembilan lautan yang terpencil adalah Sumber dari yang tak ada habisnya Pemimpin kota kekacauan primal melanjutkan Dulu ketika ini pertama kali ditemukan Itu hanya mengkonfirmasi hubungan khusus Antara sembilan lautan keterpencilan Dan sembilan guru keterpencilan Namun, sesuatu yang penting kemudian terjadi Yang menyebarkan nama sembilan guru keterpencilan Keseluruh alam semesta Dia membunuh master semesta Karena harta karun tertentu Dua ksatria alam semesta dari ras iblis bersama-sama Memburu master sembilan yang terpencil Dan mengejarnya ke sembilan lautan keterpencilan Master sembilan keterasingan terjun ke laut dan menghilang Pada saat yang sama, seluruh lautan mulai terbakar Membakar kekuatan luar biasa yang tak terbatas Seluruh lautan terbakar Luofeng bingung Itu benar, kata pemimpin kota kekacauan primal Seluruh lautan terbakar Rupanya, sembilan guru keterpencilan sangat marah Dan menggunakan semua kekuatannya Untuk membakar seluruh lautan Itu sangat kuat sehingga menekan harta yang sebenarnya Yang dibawa oleh kedua penguasa semesta dari ras iblis Dan memusnahkan master alam semesta secara instan Ada pun yang lainnya Dia melarikan diri menggunakan harta sejatinya Master alam semesta yang mati disebut Chang Yang Master Orang yang selamat adalah master serigala langit Mendengar itu Luofeng menganga Pada pemimpin kota kekacauan primal Beberapa makhluk besar lain mengikuti mereka Dan mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini Lanjut pemimpin kota kekacauan primal Mereka menyaksikan semuanya Dan berita tersebar Makhluk-makhluk tertinggi lainnya tahu Setelah pertarungan itu Bahwa sembilan master keterpencilan Dan sembilan samudera keterpencilan adalah satu sama lain Selama sembilan samudera terpencil ada Sembilan guru terpencil itu abadi Di dalam sembilan lautan yang terpencil Dia tak terkalahkan Dia memiliki lautan dengan diameter 10 tahun cahaya Sesuatu, kata pemimpin kota kekacauan primal Siapa di alam semesta yang dapat menyainginya dalam hal kekuatan tak tertandingi Ukuran tubuhnya yang sakti sangat keterlaluan Luofeng mengangguk Itu memang keterlaluan Ada beberapa organisme khusus di alam semesta Dan banyak dari mereka memiliki tubuh kolosal Namun bahkan bentuk kehidupan khusus terbesar memiliki ketinggian beberapa ratus juta mil Dan kebanyakan dari mereka adalah Ras tumbuhan dan ras bebatuan Ada pun sembilan lautan yang terpencil Ia memiliki diameter lebih dari 10 tahun cahaya Beberapa ratus juta mil Dibandingkan dengan lebih dari 10 tahun cahaya Seperti pohon dunia yang paling kuat dibandingkan dengan sembilan samudera terpencil Itu bagaikan setetes air dalam ember yang besar Tidak ada yang pernah tahu mengapa dia memiliki tubuh yang luar biasa besar Pemimpin kota kekacauan primal menggelengkan kepalanya Tidak ada tubuh sakti yang bisa dibandingkan dengan tubuhnya Aku juga pernah mendengar bahwa master sembilan yang terpencil Tidak memiliki teknik bakat apapun Hah, Luo Feng bingung Tidak ada teknik bakat Master sembilan keterasingan Tidak diragukan lagi merupakan bentuk kehidupan khusus di alam semesta Kata pemimpin kota kekacauan primal Namun, bahkan jika dia dimusnahkan Dan tubuh sakti lainnya dibiarkan Dia tidak pernah menguasai teknik bakat apapun Lagi pula, ini adalah alam semesta yang adil Dia telah diberikan oleh alam semesta Tubuh luar biasa yang sangat besar Karena itu, ia harus dibatasi secara ketat di bidang lain Pemimpin kota kekacauan primal tiba-tiba menatap Luo Feng dan bertanya Mengapa kamu di sini untuk bertanya tentang sembilan buruh keterpencilan Bisakah kamu memberi tahu aku alasannya sekarang? Aku ingin mengembang biarkan tubuh ketiga aku Jawab Luo Feng Tubuh ketiga seperti sang pangeran Pangeran, pemimpin kota kekacauan primal bingung Iya, kata Luo Feng Para pangeran di sembilan dunia keterpencilan Berdasarkan apa yang aku tahu Para pangeran itu memiliki sesuatu yang mirip dengan sembilan lautan yang terpencil Tetapi mereka disebut lautan kerajaan Tapi Master Sembilan Keterasingan hanya memiliki tiga anak Kata pemimpin kota kekacauan primal Tiga, kata Luo Feng Iya benar, tiga orang anak Salah satunya adalah penguasa semesta Dan dua lainnya adalah ksatria alam semesta Namun, mereka dapat dihidupkan kembali Bahkan jika mereka terbunuh Luo Feng tertawa Guru, berdasarkan apa yang telah aku pelajari dari sembilan dunia yang terpencil Sembilan guru keterpencilan sebenarnya memiliki 108 anak totalnya Dan ada 108 laut kerajaan di sembilan dunia yang terpencil Tapi pangeran-pangeran itu tidak sama kuatnya Ada tiga ksatria semesta Puluhan pejuang abadi dan puluhan penguasa sektor 108, pemimpin kota kekacauan primal terkejut Jika ada 108 dari mereka Tingkat kehidupan mereka tidak akan terlalu tinggi Kamu akan memiliki peluang sukses yang tinggi Luo Feng mengangguk Dia telah memikirkan hal yang sama Ada sembilan pohon dunia Sedangkan Master Sembilan yang terpencil memiliki 108 anak Semakin besar angkanya Semakin rendah tingkat kehidupan Lagi pula Semakin kuat bentuk kehidupan itu Semakin jarang mereka Beberapa bentuk kehidupan khusus adalah Satu-satunya dari jenis mereka Kamu ingin mendapatkan air laut kerajaan? Tanya pemimpin kota kekacauan primal Semua 108 lautan kerajaan terletak di pusat sembilan dunia yang sepi Dan tidak ada tentara pribumi yang menjaga mereka Kata Luo Feng Salah Pemimpin kota kekacauan primal menggelengkan kepalanya Master Sembilan Keterasingan akan menyadarinya Bahkan tanpa tentara Luo Feng bingung Tapi dia dengan cepat menyadari bahwa pemimpin kota kekacauan primal benar Sembilan lautan yang terpencil bagian dari Master Sembilan yang terpencil sendiri Dan seluruh lautan sepenuhnya di bawah kendalinya Dia akan mengetahui apapun yang terjadi di sana Aku hanya akan mengambil sedikit air Aku pikir itu akan baik-baik saja Luo Feng buguh Aku tidak akan begitu yakin Kata pemimpin kota kekacauan primal Bagaimanapun Air adalah bagian dari tubuh anak-anaknya yang sakti Tetapi bahkan aku tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi Jika Master Sembilan yang terpencil mengetahui bahwa kamu mengambil air Katakan saja padanya kamu murid aku Dia berutam budi padaku dan air akan baik-baik saja Luo Feng merasa lebih bersyukur dari sebelumnya untuk gurunya Pemimpin kota kekacauan primal memang banyak membantunya Pemimpin kota kekacauan primal memandang Luo Feng dengan puas Jika tubuh ketiga Luo Feng di masa depan adalah seperti Master Sembilan Keterpencilan Dia bisa dihidupkan kembali tak lama setelah dia mati Dan energinya tidak terbatas Maka Luo Feng pasti akan menjadi prajurit abadi yang luar biasa Dari seluruh umat manusia Luo Feng tidak bisa menahan dorongan itu lagi Aku akan pergi dan mengambil air sekarang Ucap Luo Feng dengan penuh semangat Pergilah Kata pemimpin kota kekacauan primal Dia juga menantikan hasilnya Sementara itu Dalam Sembilan Dunia Keterasingan Mata tubuh Mo Sa menyala Dia terbang di langit dan berlari menuju pusat sembilan dunia yang terpencil Dunia ini begitu luas sehingga tubuh Mo Sa terbang selama lebih dari setengah tahun Sampai akhirnya ia mencapai tujuannya Lautan Kerajaan Tubuh Mo Sa berdiri di langit Memandangi samudera yang tak berbatas Itu pemandangan yang spektakuler Aku akan memeriksa 108 lautan kerajaan terlebih dahulu Meskipun dia tahu keberadaan 108 lautan kerajaan Dia tidak memiliki detail tentang mereka Ukuran lautan akan membuat perbedaan besar bagi tubuh masa depannya yang sakti Itulah sebabnya Luo Feng perlu memutuskan dengan hati-hati Dia menghabiskan satu bulan lagi terbang di sekitar lautan untuk diperiksa 56 dari 108 lautan kerajaan berwarna merah Dan layak untuk nama lautan berdarah Semua 56 lautan berdarah memiliki ukuran yang sama Dengan diameter sekitar 50 juta mil Ada juga 49 lautan kerajaan di mana air jatuh di dalamnya Mereka tampak seperti lautan lain tetapi memiliki diameter 600 juta mil Dan inilah yang disebut Laut Kerajaan Kecil yang dibicarakan oleh makhluk asli Ada juga tiga lautan kerajaan dengan diameter mulai dari 20 miliar mil hingga 63 miliar mil Ini adalah Laut Kerajaan Besar yang legendaris Begitu banyak makhluk asli datang ke sini untuk beribadah Kata tubuh Mosa, menunduk Di sekitar 108 lautan kerajaan, terutama di sekitar lautan kerajaan kecil dan lautan kerajaan besar Banyak makhluk asli berlutut untuk menunjukkan penghormatan mereka Ada pun lautan berdarah, nyaris tidak ada orang di sekitar mereka Ibadah, tubuh Mosa mengandung Sejumlah besar makhluk asli lahir di Laut Kerajaan Kecil dan lautan kerajaan besar Itu berarti Laut Kerajaan ini seperti orang tua mereka Mereka akan dibawa pergi begitu mereka lahir dan menyebar ke berbagai kota di sembilan dunia keterpencilan Ketika mereka menjadi dewasa dan menjadi cukup kuat Mereka akan kembali dan menyembah lautan ibu mereka Bahkan ada beberapa makhluk asli yang sakit dan sekarat Datang ke sini dan menunggu ajal mereka Mereka lahir di sini dan mereka mati di sini Mungkin makhluk-makhluk asli ini tidak tahu bahwa para pangeran adalah lautan kerajaan Dan lautan adalah para pangeran, pikir tubuh Mosa dalam hati Tetapi beberapa dari mereka dilahirkan di lautan kerajaan Sementara yang lain lahir di lautan nenek moyang Itu berarti mereka secara alami akan menghormati pangeran dan kaisar mereka Tubuh Mosa turun dan mendarat di samping lautan berdarah Lautan kerajaan kecil menunjukkan pangeran yang abadi Samudera kerajaan besar menunjukkan pangeran tingkat ksatria semesta Ada pun lautan berdarah, mereka berdiri untuk pangeran tingkat penguasa sektor Pangeran tingkat penguasa sektor lemah Dan lautan mereka terlihat seperti darah, pikirnya Selain itu, anak mereka tidak bisa dilahirkan di lautan berdarah Hanya setelah menjadi abadi, lautan berdarah akan berubah menjadi lautan biasa Dan memiliki kemampuan untuk membiarkan kehidupan Luo Feng mengangguk, di sekitar laut kerajaan kecil dan lautan kerajaan besar Makhluk-makhluk asli yang tak terhitung jumlahnya menyembah Hampir tidak ada yang menyembah di sekitar lautan berdarah Karena tidak ada yang dilahirkan di lautan berdarah Apa yang kamu lakukan di sini, ucap salah seorang makhluk ribumi mendarat Tubuh Mosa meliriknya dan berbalik ke arah lautan berdarah yang luas Tempat darah mengalir deras di dalamnya Dia berkata dengan hormat, aku hanya ingin melihat lautan berdarah Aku lahir di laut kerajaan besar, tapi laut kerajaan besar aku seperti lautan berdarah ini sejak dulu Prajurit abadi ribumi menatap tubuh Mosa Hati-hati, aturannya sangat jelas Tidak ada pertempuran di sekitar lautan berdarah Dan tidak ada yang boleh mengambil air Tentu saja, aku mengerti Tubuh Mosa mengangguk Baiklah, prajurit ribumi yang abadi tidak mengatakan apa-apa lagi Karena dia pasti tidak membayangkan Jika salah satu dari bangsanya sendiri Akan melakukan sesuatu yang dilarang Tubuh Mosa bergumam setelah menyaksikan kepergian prajurit ribumi yang abadi Aku bahkan tidak tahu ada tabu semacam itu Mungkin aku tidak mengumpulkan informasi yang cukup Tapi itu benar Lautan kerajaan adalah para pangeran Dan lautan berdarah adalah para pangeran tingkat sektor Yang relatif lemah dan memiliki kehidupan yang rapuh Beberapa makhluk asli yang kuat mungkin bisa melukai lautan berdarah secara tidak sengaja Dan beberapa bahkan mungkin membunuh pangeran penguasa sektor Seiring waktu yang berlalu Di langit dan di tanah sembilan dunia yang terpencil Kabut berdarah selalu menyelimuti udara Di laut berdarah, darah berjatuhan Dan di tepi laut berdarah berdiri tubuh Mosa Aku tidak peduli yang lain sekarang Aku harus memilikinya Tubuh Mosa melihat sekeliling Tidak ada penyembah di dekat lautan berdarah Dan yang ada di dalam kotak pengawas Berjarak lebih dari 1 miliar mil jauhnya Selama dia cukup cepat, tidak ada yang akan memperhatikannya Dengan satu pengecualian Master sembilan keterpencilan Tidak apa-apa bagiku untuk mengambil air Itu adalah laut dengan diameter 50 juta mil Tidak masalah sedikit air Tubuh Mosa sebenarnya agak cemas Sembilan buruk keterpencilan yang menakutkan itu mungkin marah Untuk tubuh ketiga aku, untuk masa depanku, aku harus melakukannya Tubuh Mosa menampilkan domain teknik bakatnya dan muncul di laut Dia mengulurkan tangannya Mengambil air dari lautan berdarah Dan dengan cepat meletakkannya di cincin dunianya Cincin dunia dibawa oleh tubuh penduduk bumi yang asli Dan itu adalah cincin dunia yang paling padat yang dimiliki Luofeng Tentu saja, Master sembilan yang terpencil dapat menghancurkannya dengan lambayan tangan Laut berbau darah, dan tubuh Mosa bisa menciumnya ketika jarinya menyentuh air Ini sama sekali bukan air, dia menyadari Ini adalah darah Tubuh Mosa kembali ke posisi semula Kurang dari 0,1 detik berlalu setelah melakukan domain dua kali Dia sudah mendapatkan air dari lautan berdarah Aku telah melakukan perjalanan melalui sembilan dunia keterpencilan Dan Master sembilan keterpencilan harus sudah tahu tentang teknik domain aku Tubuh Mosa memandang ke makhluk-makhluk asli yang menyembah di kejauhan Mereka tidak memperhatikan aku Baik, kalau tidak, aku akan dikepung jika mereka melihat aku melakukan sesuatu yang dilarang Tepat ketika tubuh Mosa berencana untuk pergi Sebuah kekuatan yang luar biasa dan luar biasa tiba Energi sembilan dunia keterasingan Ratusan juta mil di sekitar Luofeng terkonsentrasi dan menjadi ruang di depan Luofeng Itu kemudian berubah menjadi kontur wajah besar Kebuasan memenuhi langit dan mendarat di sekitarnya Semuanya menjadi merah Di langit dan tanah berdarah Kepala raksasa itu menatap tubuh Mosa Itu adalah tandanya Master sembilan keterpencilan telah tiba Dan Adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini Terima kasih kepada semua Yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada semua yang sudah subscribe aku channel Semoga semuanya dimudahkan resekinya Dan dilancarkan segala urusannya Juga disehatkan selalu setiap saat Dan terhindar dari segala penyakit Amin Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys Terima kasih Terima kasih